Jadi Alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun sumuk ya panas memang hawanya Ini puncaknya panas katanya hari-hari ini tuh Jadi sekarang pokoknya kalau di sebelah-sebelah ada kertas ada apa diambil aja buat kepas gak apa-apa Kalau ada tutup-tutupnya kotak itu bisa diambil buat kepas gak apa-apa Memang situasinya memang panas ya hari ini Oke tapi pikiran tetap di Kalau pikiran yang panas nanti rame Oke sudah dijelaskan secara luar biasa sudah di pedah dengan luar biasa gagasan-gagasan Pak Musa dalam paradigma berpikir multidimensional Ini kalau saya pedah lagi nanti jadi pedah kuadrat Sudah di pedah di pedah lagi Oke saya nambah sedikit saja beberapa Jadi nambah ya bukan membedah Tentang model berpikir paradigma berpikir seorang tak musah Karena saya ngalami sudah lama diajar beliau terakhir kuliah S3 tahun 2008-2009 Ya sudah lama karena saya S3 nya juga lama gak lebih selesai Jadi ada beberapa yang saya katakan saya nombahnya mungkin berguna untuk Pak Zafron untuk menyempurnakan tulisannya Jadi saya pakai teori-teori ini dipakai juga dulu oleh Muhammad Arkur Saya bersepinjung orang lain Karena saya gak bisa sebetulnya Pak Musa Kalau Pak Musa ini filsuf Jadi gak kasar-gakasarnya original Kalau Pak Zafron ini lebih ahli filsafat Jadi pikiran-pikirannya luar biasa tentang khasannya filsafat Kalau saya cuma penonton filsafat Jadi saya ngotip Arkur itu ada istilah Ruang mental dunia filsafat Saya lupa kalau di psikologi ada istilah Ruang mentalitik atau ruang psikologi Jadi saya ingin nambah bahwa Untuk bisa melahirkan Kaya berpikir paradigma berpikir Seluar biasa ini Diperlukan sikap mental tertentu Yang itu yang saya tangkap banyak dari Pak Musa Jadi ini pakai teori juga Yang pertama saya pakai teori-nya Paulo Freire Ruang mental yang harus kita bangun Untuk bisa masuk berpikir Multidimensi adalah Paulo Freire itu kan punya tiga orang Itu bisa cara berpikirnya magis Bisa cara berpikirnya naif Bisa cara berpikirnya kritis Dan pasti itu bisa masuk ke Cara berpikir multidimensi Kita butuh cara berpikir kritis Kalau hanya magis Kita tidak akan memberi apa-apa Magis itu hanya manut Menurut Jadi pokoknya manut ada apa saja manut Saya tidak tahu makalah mahasiswa hari ini Isinya biasanya menurut Tiap paragraf itu mesti bunyi yang menurut Nanti paragraf kedua menurut Nurut Tidak menariknya Mahasiswa Komanutan Iya Jadi yuk Kritis lah Kritis itu berarti Tidak cuma nurut Kamu juga masuk Intervensi Menurutmu pasnya gimana Kalau setuju argumennya apa Kalau tidak setuju argumennya apa Jadi bekal untuk berpikir multidimensi Ya harus kritis Naif juga enggak Naif itu kelihatan luar biasa Cuma ya Tidak ada kontribusinya Naif itu Seolah-olah enggak ada masalah Dunia ini ada masalah apa Kita yang dibahas apa Itu naif Jadi kesadaran naif Enggak memberi kontribusi Berpikir multidimensional Ini pastinya kan kita ingin Memberi kontribusi yang luar biasa Maka kita butuh Kesadaran kritis Danya kritis ini yang menurut saya Mulai banyak hilang Oleh macem-macem juga Semakin banyak hal-hal viral Itu menunjukkan kita Semakin enggak kritis Viral itu kan kita ikut banyak orang Yang main kesana kita ikut kesana Jadi sekarang tiap hari kan viral Makanya istilahnya Siapa yang perlu dia itu Hari ini kita itu Kayak orang kena epilepsi Bahasanya dia Epilepsi informasi Epilepsi itu kan Tiap hari kita kaget Kenapa ada berita baru Tiba-tiba kita kaget Dulu Menteri Pendidikannya Sekarang dari Gojek Mungkin kita kaget Mungkin besok kita kaget Apalagi Kita dari kaget ke kaget Kita kayak orang yang epilepsi Ini kan cuma hari ini aja Kita kaget itu kan Besok kita kaget yang lain Yang kemarin kita kageti Kita agak selesai begitu saja Karena ada kekagetan yang baru Jadi kita ini kayak orang-orang lagi Kejang-kejang-kejang Terus ambil makhluk Terus kejang lagi Aduh gitu Baru-baru-baru Terus Jadi Yau Jangan lupa Kalau terus-terusan gitu Nanti kita jadi masyarakat yang Setruk Jadi karena Kejang terus Nah itu gak kesana yau Kesadarannya harus meningkat Kesadarannya harus naik Ke level kesadaran kritis Oke Jadi dari sisi awalnya itu Kemudian yang kedua Itu ruang mental pertama Yang harus dibangun Ruang mental kedua Yang harus dibangun Adalah Motifnya Ini saya kabungan nanti Imam Ghazali sama Muhammad Iqbar Bukan Imam Iqbar Luang Iqbar disana Biar saja lagi Nampak kecapek Jadi Kalau Imam Ghazali menyebut Motif itu yang bagus Tapi ini belum sempurna Nanti disemurnakan oleh Muhammad Iqbar Katanya Yang pertama ada orang Yang motifnya Kalau bahasa saya formalistik Motif formalistik itu Gelar Kemudian ijasa Kemudian apalagi Ini kan motif formalistik Kenapa teman-teman Kalau masih mau kuliah Biar dapet ijasa Nanti pak saya mau ikut sekolah Finsabat Islam Kenapa? Biar dapet sertifikat Nah itu motif-motif formalistik Ini Kalau katanya Ghazali Motif Ya boleh sih Tapi kurang tinggi Paling rendah Ada lagi Motif ikhlas cari ilmu Itu level 2 Kalau di Imam Ghazali Ini juga bagus Sebenarnya lumayan kan Kita sering kalau ditanya Kuliah mau apa Mau cari ilmu Itu yang Wah Tersekan dijarah Sekarang mulai kuliah cari ilmu Kan gitu Tapi ini sebenarnya kurang tinggi Kalau katanya Muhammad Ibal Ada yang lebih tinggi Muhammad Ibal pakai istilah Kesadaran mistik Dan kesadaran profetik Tadi ada di bagasannya Pak Musa Jadi Hanya cari ilmu itu kurang Buat apa kita ngeleksi ilmu Nanti kepala kita jadi perpustakaan Iya Di perpustakaan Uwin itu kan luar biasa banyaknya Saya membayangkan di Uwin itu Satu tahun bisa Alun itu dua ribuan Dua ribu itu berarti ada dua ribu skripsi Diproduksi minimal Setiap tahun Belum kampus yang lain Kalau satu skripsi Menyelesaikan satu problem Wah Indonesia ini Islam ini juga harusnya sudah jaya Tapi kan enggak Kenapa Mungkin kesadarannya belum naik Antara kesadaran formalistik tadi Atau Paling gak kesadaran ilmu Kalau cuma ilmu untuk ilmu Mumpulnya memang di perpustakaan Paling nanti belakangnya Banyak dikutipi sama adik kelasnya Karena kelasnya Terus dikutipi pasta sama adik kelasnya Jadi Iya Itu namanya Kesalahan yang kurun menurun Jadi Kesadaran ini coba naik satu level lagi Satu level ini Level selanjutnya Kesadaran mistik Kesadaran mistik itu Nawa itu Nawa itu enggak sekedar ilmu Tetapi Pemberdayaan diri Mistikus ini kan Memberdayakan dirinya Secara luar biasa Melihat kualitas dirinya Meningkatkan kualitas dirinya Itu level selanjutnya Jadi Enggak cuma cari ilmu Ilmunya yang manfaat untuk dirinya Membuat dia jadi orang yang Tambah berkualitas Itu Kesadaran level 3 Naik satu level lagi ada Kesadaran profetik Kalau ini Muhammad Ibn Mengilustrasikan Nabi Muhammad Yang Israq Mi'la Nabi Muhammad Israq Mi'la Itu kan Puncaknya mistik Itu kan ketemu Allah Puncaknya diri Yang berdaya Itu kan Kalau di Islam Dekat sama Allah Apalagi bertemu Allah Di Islam Harusnya sudah selesai Mistikus itu Kalau sudah ketemu Allah Kan selesai Sudah dekat Bersatu dengan Allah Sudah Wassalam Enggak mau kemana-mana lagi Disitu Karena itu Nikmat yang paling puncak Disitu Tapi Rasulullah kan Enggak Beliau tidak berhenti Di kesadaran mistik Tapi Kembali lagi Karena peduli Dengan umatnya Nah ini Kesadaran profetik Level 4 Tidak hanya berpikir Dirinya sendiri Tapi juga Berpikir umat Kalau Rasulullah Mau sudah selesai Mati Ibris Saja kan katanya Begitu Diberlihatkan surga Enggak mau pulang lagi Ke bumi Etok-etok Sandarnya Ketinggalan Katanya begitu Saya enggak tahu Hasilnya gimana Jadi begitu Nyampe bumi Terus Cibril Sandar Ketinggalan Terus Akhirnya balik lagi Ke surga Enggak tahu ketemu lagi Apa Sandarnya Merkapa juga ya Sandar Kok bikin sendiri Kok cibril yang mau Disuruh balik lagi Sudahlah Tak bikin kan Sandar lagi Apa tak cariin Sandar lagi Oke Karena memang Dekat sama Allah Itu penting Tapi Kalau Rasulullah kan Punya kesadaran Profetik Aku enggak harus Jaduan sendiri Enggak harus nikmat Sendiri Enak sendiri Harus kembali lagi Kemasaan Makanya Pak Musa tadi bilang Kalau aku sudah selesai Apa sih yang mau Dicari lagi Semuanya sudah ada Cuma kan memutuskan Umat Masyarakat Perlu Pemberdayaan Perlu Kontribusi dari kita Perlu pengabdian Maka Kesadaran semacam ini Kalau secara Yang saya sebut tadi Namanya Kesadaran Profetik Enggak mikir dirinya sendiri Enggak mikir ratingnya sendiri Youtube-nya Enggak ada Yang ngeklik juga Enggak apa-apa Yang nanti Nampak Jadi Enggak berpikir Profit untuk dirinya Tapi dia dipikir rumahnya Ini namanya Kesadaran profetik Satu langkah Lebih tinggi dari Kesadaran Mistik tadi Satu langkah Dari sekedar Hanya cari ilmu Selesai Apalagi jelas Kalau kita ada Di level Maling atas ini Yang bawah Pasti dapat Kalau kita Kalau kita ada Di level Profetik Mistiknya Pasti dapat Kita tidak akan Bisa mengabdi Kalau kualitas diri kita Rendah Kalau kita ada Di kesadaran mistik Ilmunya Pasti dapat Kita tidak akan Berdaya tanpa ilmu Kalau kita ada Di ilmu Ijazanya Pasti dapat Kalau pinter Kalau mesti dapat Ijazah Dapat gelar Saya Gelar saya S-A-G S-A-G Sarjana S-A-G Berarti apa Untuk berpikir Multidimensi Kita butuh Kritisisme Dan Kesadaran Profetik Kalau tidak Ilmunya Hanya numput Di perpustakaan Hanya mengulang-ulang Saja yang sebelumnya Kemudian Untuk Multidimensi Juga Perlu Alatnya Tadi kan Di Pak Musa Pak Zabrul Mengurahkan Macam-macam Alat Sebenarnya Kalau Filosof Zaman dulu Mengkritik Mungkin Filsafat Barat Dari ini Kalau bahasa Filsafat Dari ini Kan Hanya Rasio Rasio Yang Kalau istilahnya Ibn Sina Itu Akel Jus'i Akel Jus'i Itu Akal Yang bisa Beroperasi Hanya Kalau sudah Ada Bukti Materinya Kalau Alatnya Menyebutnya Akal Instrumental Kalau Hanya Ini Yang kita Punya Kita Tidak Bisa Multidimensi Karena Banyak Dimensi Yang Tidak Bisa Intelijensi Bahasa Bahasa Zaman Dulu Suka Pakai Istilah Akal Budi Itu Unik Sekarang Istilah Akal Budi Itu Yang Budi Sekarang Dipisah Dari Akal Adanya Budidaya Budidaya Ikan Budidaya Jadi Akal Budi Itu Intelijensi Itu Yang Desebut Manusia Hari ini Itu Kecenderungannya Jadinya Misosofia Misosofia Itu Benci Kebijaksanaan Padahal Filosofat Itu Harusnya Filosofia Cinta Kebijaksanaan Kenapa Bisa Begitu Karena Akalnya Yang Dipakai Orang Modern Itu Akal Justi Akal Justi Itu Kita Menyebutnya Hari ini Positivisme Berfikirnya Positivistik Pokoknya Ada Materinya Baru Akalnya Kerja Kalau Tidak Ada Materinya Akal Dianggap Mengada Jadi Itu Akal Kuli Akal Kuli Itu Isinya Tidak Cuma Rasio Ini Tapi 6 6 Lengkap Jadi Kalau Ibn Isinya Menyebut Yang 6 Itu Panca Indra Saya Kalau Tanya Mahasiswa Panca Indra Itu Mata Untuk Melihat Terus Telinga Untuk Mendengar Hidun Biasanya Mereka Menjau Untuk Mencium Hidun Itu memang Untuk mencir Kita Kalau Nyium Maka Hidun 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 Itu Butuh SQ Yang Tinggi Seksual Hidun Merabai Merabai Itu Kadang Liru Merabai Itu Pakai Kulit Biasanya Padahal Merabai Itu Pakai Tangan Kalau Kulit Itu Kan Merabai Jadi Paca Indra Orang Sering Liru Paca Indra Akal Kemudian Nurani Naluri Intuisi Imajinasi Dan Naluri Itu Nulis Tentang Epistimuli Tasaul Judulnya Imajinasi Kreatif Jadi ada Nama lah Cuma Orang Mereduksi Alatnya Hanya Paca Indra Sama Akal Yang Jus Tadi Sehingga Banyak Dimensi Tidak Bisa Masuk Religiositas Tidak Bisa Masuk Agama Itu Tidak Ada Bukti Fisiknya Tidak Tidak Bukti Konkret Kita Ngomong Surga Ngomong Neraka Tidak 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 Maka Kita Butuh Alat Yang Lain Mungkin Imajinasi Kenapa Tadi Lalu Dipakai Imajinasi Kadang-kadang Eskatologi Membutuhkan Imajinasi Kita Tidak Akan Paham Misalnya Sirotol Mustahim Yang Rambut Di belah 7 Kemudian Tajarnya 700 Rupiah Itu Bayangin Pakai Atal Orang Tegang Mustahim Tidak Nanti Kalau Imajinasi Bisa Besok Kita Akan Dihisap Oleh Allah Terus Muncul Imajinasi Gambar Timbangan Jadi Besok Di akhirat Ada Timbangan Besar Kita Di bawah Ini Terus Itu Kan Imajinasi Kita Yang Surga Itu Bayangkan Kita Kayak Kerajaan Kerajaan Zaman Dulu Terbuat Dari Mas Kan Mungkin Tidak Muncul Di Kepala Kita Hotel Terus 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 Pelayan Pelayannya Bidadari Terus Resepsius Yang Anytime Bisa Dipakai Logika Kan Kita Imajinasi Kita Main Memahami Eskatologi Kalau Imajinasi Tidak Main Surga Itu Kita Sebut Nonsen Tidak Masuk Akal Itu Yang Saya Sebut Akal Kuli Perangkatnya Harus Tengkap Kalau Hanya Tengkap Akal 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 Justri Mungkin Narasi Surga Itu Tidak Menarik Disana Ada Kolam Susu Kalian Kalian Susu Buat Apa Susu Satu 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 Banyak Susu Terus Tidak 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 SQ Tidak 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 Kolam Madu Kita Protes Lagi Tidak Kolam Madu Madu Saya Tidak Botol Setengah Tidak 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 Terumah Pindu Kadi Itu Kalau Kita Pakai Akal Jadinya Begitu Akal Kuli Perangkat Yang Lengkap Jadi Ruang Mental Untuk Multidimensi Tadi Perangkat Yang Hidup Harus Intelijensi Tidak Bisa Hanya Banyak Indra Sama Akal Yang Parsial Ada Banyak Hal Yang Tidak Bisa Di Ases Malum Rini Nurani Kenapa Sekarang Banyak Orang Beghelar Mungkin Waktunya Pakai Nurani Dia Pakai Akal Kalau Ada Teman Kita Duitnya Habis Misalnya Dia Utang Ke Kita Itu Secara Akal Kita Tidak Mutangi Dia Eh Mutangi Tidak Enak Kita Tidak Memberi Utang Dia Sah Secara Akal Dia Bukan Anak Bukan Sudara Bukan Apa Apa Kita Mesti Utang Dia Tidak Bap Tapi Kalau Pakai Nurani Banyanya Mungkin Beda Kenapa Kita Yang Satu Maki Maki Yang Satu Balik Maki Maki Epistem Apistem Akal Yang Coba Pakai Nurani Kalau Aku Pakai Sakit Ketika Waktunya Pakai Nurani Kita Tidak Pakai Naluri Juga Begitu Naluri Itu kan Instin Hewan Juga Punya Manusia Kalah Cerdas Sama Hewan Padah-hadap Nalurinya Tidak Terasa Ada Buku Bagus Tulisannya Pak Rudin Arozi Beliau Nulis Buku Dasarnya Naluri Dia Nulis Judulnya Virasat Jadi Naluri Munculnya Jadi Ilmu Virasat Di Jawa Oh Kok Panas Kayak Gini Tanda Tanda Sebentar Lagi Ada Itu Virasat Tangan Kuk Gater Sebentar Lagi Ada Virasat Kadang-kadang Sibatnya Naluri Menikah Kawin Cowok Suka Sama Jewek Itu Naluri Alat Alat Nggak Bisa Pakai Akal Dia Naluri Makanya Untuk Urusan Itu Misalnya Kawin Orang Nggak Perlu Belajar Pakai Insting Sudah Bisa Kalau Pakai Akal Malah Nggak Harukan Luan Nonton Video Nonton Itu Alasannya Ngari Referensi Biar Wawasannya Luas Nggak Usah Itu Sudah Bisa Sudah Naluri Simba Kita Dulu Nggak Pakai Lian Gitu Gitu Ya Ketika kita kehilangan ini Kita kehilangan Kebijaksamaan Jadinya Misosuvia Kayak Orang Barat Jadi Antimetafisika Yang Metafisik Yang Meaningless Nggak Artinya Oke Terakhir Sebenarnya Panjang Di Sekolah Fiksa Kita Ngomong Itu Lebih 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 Jadi Yang Terakhir Tentang Materinya Yang Saya Catat Dari Pak Musa Itu Kalau Menyampaikan Sesuatu Ada Teori Orang Ngomong Filosofat Itu Ada Yang Confusing Ada Yang Contributing Ada Yang Provoking Ada Yang Inspiring Ini Level Confusing Ini Yang Kalau Ngomong Filosofat Hasilnya Orang Bingung Jadi Tambah Baca Tambah Stress Ini Kemasan Filosofisnya Masih Confusing Membingungkan Orang Ada Naik Kelas Sedikit Contributing Orang Paham Terus Merasa Dapat Sesuatu Itu Sebenarnya Belum Paling Tinggi Satu Level Lagi Lebih Tinggi Apa Provoking Provoking Itu Orang Tergerak Untuk Melakukan Sesuatu Ini Luar Biasa Orang Jadi Tergerak Ada Lagi Yang Lebih Tinggi Lagi Inspiring Orang Tidak Cuma Tergerak Tapi Juga Dia Jadi Berpikir Sesuatu Yang Lain Muncul Gagasan Baru Dari Gagasan Yang Lama Kayak Tadi Misalnya Pak Zabrul Membaca Tulisannya Pak Musa Tiba-tiba Muncul Gagasan Baru Wah Ini Tergeras Lahir Bahkan Itu Namanya Inspiring Desen Itu Pengajar Itu Kalau Sudah Nyampe Makong Inspiring Wah Itu Sudah Luar Biasa Kalau Saya Masih Level Konfusing Tiap Kali Saya Ngomong Orang Stres Tambah Tambah Supet Konfusing Orang Tambah Bingung Paling Bukti Orang Merasa Dapat Sesuatu Baling Dapat Ilmu Baru Dapat Pengetah Baru Syukur Syukur Bisa Naik Jadi Provoking Saya Ingin Bergerak Wah Bagus Ini Akan Saya Aplikasikan Tapi Saya Bikin Organisasi Sendiri Sudah Provoking Menggerakkan Akan Lebih Bagus Lagi Inspiring Tidak Cuma Nilu Tapi Melahirkan Sesuatu Yang Baru Itu Menurut Saya Penting Ruang Mental Ini Ditata Sejak Awal Dari Niat Sikap Mental Alat Yang Dipakai Kemudian Materi Materi Yang Disampaikan